Intro Welcome to our channel Martin Luther dikenal luas karena gagasannya yang memberikan perubahan dalam sejarah Kristen dunia Ia merupakan profesor di bidang teologi yang menggagas reformasi protestan Ketika itu ia melancarkan kritik tajam dengan membuat 95 dalil yang isinya mengutuk ke duniawean gereja Nah, seperti apa dan bagaimana sepak terjangnya? Biar tidak penasaran, simak video ini sampai habis Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu Untuk mendapatkan video rekitif lainnya dari Data Fakta Kehidupan Awal Martin Luther lahir pada 10 November 1483 di Eileben, Mansfield County, wilayah Kekaisaran Romawi Suci Putra dari pasangan Hans Luther dan Margaret Lindeman yang merupakan petani dan juga menui kesuksesan dalam bidang pertambangan Hans yang ambisius ingin Luther menjadi pengacara, karena itu di usia 7 tahun Ayahnya mengirim Luther ke sekolah bahasa latin di Mansfield kemudian ke Macdeburg pada tahun 1497 Setahun kemudian, dia kembali ke Eileben dan mempelajari tata bahasa, retorika, dan logika Sebuah pelajaran yang disebutnya pembersihan dan neraka Pada 1501, saat dia berusia 17 tahun, Luther masuk Universitas Erfurt dan memproleglar Master of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika Menjadi biarawan Salah satu momen terpenting dalam hidup Luther terjadi pada 2 Juli 1505 Saat itu, ia sedang berada dalam perjalanan kembali ke kampus Di saat hujan badai, petir menyambar di dekat Luther Kepada ayahnya, dia berujar, begitu takut akan kematian dan penghakiman abadi Luther kemudian memutuskan berhenti dari sekolah hukum Dan memasuki biarasan Agustin di Erfurt pada 17 Juli 1505 Sebuah keputusan yang mendapat respon negatif baik dari keluarga maupun teman-temannya Luther kemudian mendidikasikan hidupnya bagi Ordo Agustin Di antaranya berpuasa, berdoa, berziara, dan melaksanakan pengakuan dosa Mentornya, Johan van Staupitz, mencoba mengarahkan Luther agar dia bisa fokus kepada Yesus Kristus alih-alih kepada dosanya Pada 3 April 1507, Bishop Bradenburg Jerem Skuld menasbikan Luther di Katedral Erfurt Setahun kemudian, ia dikirim untuk mengajarkan teologi di Universitas Wittenberg Ia menerima gelar sarjana studi Kitab Suci pada 9 Maret 1508 Dan menerima gelar sarjana di bidang Dower Books of Tentens oleh Peter Lombard pada 1509 Ia lalu menerima titel Doktor Teologi pada 19 Oktober 1512 Dan dua hari kemudian, ia menjadi anggota Senat Fakultas Teologi Universitas Wittenberg Kritik Gereja Katolik 503 tahun silam, seorang biarawan bernama Martin Luther berdiri di depan sebuah gereja di Wittenberg Untuk melayangkan kritik terhadap otoritas gereja katolik Mengutip laporan kumparan.com, kritikan-kritikan yang dikeluarkan oleh Martin Luther Terjadi ketika yang mengetahui adanya praktik menjual surat pengakuan dosa oleh gereja Surat pengakuan dosa seharusnya sebuah hal yang sakral Karena merupakan bentuk anugerah gereja terhadap dosa yang telah diperbuat Akhirnya, pada 31 Oktober 1517 Martin Luther membuat 95 dalil yang isinya mengutuk ke dunia WN Gereja secara umum Dan praktik jual beli surat pengakuan dosa secara khusus Martin Luther menempelkan surat protesnya itu di gereja Wittenberg Dan mengirimkan satu salinannya kepada uskup agung mens Salinannya pun diperbanyak untuk disebarkan secara luas di wilayah Wittenberg Aksi protes Luther terhadap gereja menyebar dengan cepat dan meluas ke seluruh wilayah Jerman Luther dengan segera menolak otoritas paus dan konsili gereja Dan menekankan bahwa dirinya akan dibimbing oleh kitab suci dan akalnya sendiri Pihak gereja tidak tinggal diam dan segera memanggil Luther untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Luther mengeluarkan segala pendapatnya namun pihak gereja tidak mendengarkan Dan ia dinyatakan sebagai seorang pelanggar hukum oleh Parlemen Worms tahun 1521 Di Jerman pada abad ke-16 Biasanya akan menghukum orang yang menentang gereja dengan cara memenggal kepala orang tersebut Tetapi tidak dengan Luther Karena ia memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat termasuk beberapa kelas bangsawan Gerakan Reformasi Kristen Protestan Aksi kritik Luther terhadap otoritas gereja rupanya tercatat dalam sejarah Sebagai awal dari reformasi di daratan Eropa dan seluruh dunia yang melahirkan protestantisme Seperti yang dilansir di alaman Tirto.id Gerakan Reformasi Luther menuntut menerjamakan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman Hal itu ternyata berdampak besar karena orang tidak perlu bergantung pada seorang imam untuk membaca dan menafsirkan Alkitab Walhasil, legitimasi pada Padre Katolik pun terus terancam tergerus Selain itu, Luther mengampanyakan pendidikan universal untuk anak perempuan dan anak laki-laki Di zaman ketika pendidikan hanya bisa diakses oleh orang kaya Ia juga banyak menulis nyanyian rohani, traktat, berkotba tentang pandangan reformasi dan melakukan serangkaian perjanjian Namun, gerakan reformasi yang melahirkan pecahnya Kristen Protestan ternyata harus dibayar mahal Serangkaian perang antara kubu Katolik Roma dan Reformis Protestan meletus pada 1524 hingga 1648 Puncak konflik berdarah tersebut adalah perang 30 tahun di Jerman antara 1618 hingga 1648 Yang menewaskan sekitar 7,5 juta jiwa Konflik kedua kubu berakhir dengan perjanjian Dami Vestfallen Tiga aliran Kristen akhirnya diakui Katolik Roma, Lutheran dan Calvinis Warisan intelektual dan politik Luther menghilhami para tokoh pembaruan Protestan di zamannya Seperti Calvin, Zwingli, Knox dan Cranmer Pemikiran pada pembaru ini pun pada gilirannya melahirkan berbagai jenis denominasi Protestan Misalnya gereja Lutheran, Reformer, Anglikan, Anabaptis dan masih banyak lainnya yang terus berkembang sampai sekarang Antisemitisme Ketika sakit hati karena kegagalan yang untuk mengubah umat Yahudi menjadi Kristen Luther menjadi antisemit secara terang-terangan dalam pernyataan dan tulisannya Posisinya tentang Yudaisme terus menjadi kontroversial Ini berubah secara dramatis dari awal karirnya Dimana ia menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan orang-orang Yahudi Eropa Diketahui, Luther pernah berargumen bahwa kaum Yahudi bukan lagi bangsa pilihan Melainkan bangsa iblis dan menyebut mereka dengan bahasa kasar Luther merupakan penulis yang paling banyak dibaca karyanya dari generasinya Retorikanya yang anti-Yahudi memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan antisemitisme di Jerman Karya-karya tulis Luther yang anti-Yahudi sempat dilarang untuk diperjualbelikan Akibat adanya penderitaan Lutheran di Hofelden dalam kotbanya yang menyatakan dan mendesak jematnya untuk membunuh orang-orang Yahudi Pengaruh Luther tetap bertahan setelah wafatnya Sepanjang tahun 1580-an terjadi kerusuhan-kerusuhan yang menyebabkan pengusiran orang-orang Yahudi di beberapa negara luteran Jerman Masa Akhir dan Kematian Antara tahun 1533 hingga 1546, Luther mengabdi sebagai tenaga pengajar teologi di Universitas Wittenberg Saat itu, kesehatannya mulai menurun Ia menderita berbagai macam penyakit seperti menyer, vertigo, masalah pencernaan, dan katarak di salah satu matanya Sakit dan masalah emosional mempengaruhi tulisannya Beberapa karyanya berisi bahasa yang menyinggung dan kasar terhadap beberapa elemen masyarakat Salah satunya adalah kalangan Yahudi Leon Poliakov dalam karyanya berjudul From the Time of Christ to the Cordyous mengatakan Bahwa kutbah terakhir Luther tiga hari menjelang kematiannya ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang keras kepala Setelah itu, tepatnya pada 18 Februari 1546 pukul 02.45 Luther meninggal dunia dalam usia 62 tahun di Eilben setelah terserang strok Jenasahnya dimakamkan di Wittenberg, tepatnya di bawah mimbar Berabad-abad setelah reformasi Setiap tanggal 31 Oktober, berbagai aliran gereja protestan khususnya Lutheran memperingati reformasi Pew Research Center menyambut 500 tahun reformasi dengan menggelar jejak pendapat yang melibatkan penganut protestan dan katolik Salah satu yang dinyatakan adalah dua dari lima ide revolusioner Martin Luther ketika berjuang melawan otoritas katolik Hasilnya, perbedaan teologis yang pernah memecahkan kekristianan di Barat pada abad ke-16 itu kini dipahami dengan cara yang sangat berbeda Data demografi yang dihimpun oleh Center for the Study of Global Christianity menunjukkan Pada 2017, terdapat 560 juta pengikut Kristen protestan di seluruh dunia Dalam ibadah peringatan 500 tahun reformasi yang diadakan di Starchia Wittenberg di Jerman Para pemimpin gereja dari berbagai denominasi seperti Katolik Reformat, Lutheran, dan Methodist turut hadir Sedangkan saat peringatan hari reformasi ke-499 pada 2016 lalu Paus Franciscus hadir dan bergabung bersama para pemimpin Federasi Lutheran Dunia Swedia Itulah tadi sejumlah fakta mengenai Martin Luther yang sangat berpengaruh besar dalam reformasi protestan